Intro Sasaran Empu Jokowi Pastikan ada partai lompat koalisi B3 lebih pilih gabung Prabowo Gibran daripada BDIB dan koalisi perubahan Partai Persatuan Pembangunan, B3 telah memastikan tidak mendukung BDIB untuk melakukan hak angkat terkait dugaan kecurangan pemilu Meski satu koalisi dengan BDIB, dalam Perbas 2024 dengan mengusung Ganjar Mahfud, B3 memastikan memilih jalannya sendiri B3 tidak ikut bersama dengan BDIB, Nasdem, PKP, dan BKS untuk melakukan hak angkat yang diduga memiliki niat melengsarkan Presiden Jokowi Bahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang juga kader B3 secara terang-terangan menyatakan siap jika diajak Prabowo Gibran masuk kabinet Apalagi, Sandiaga Uno pernah mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 Prabowo Gibran telah unggul dalam hitungan cepat yang dilakukan lembaga survei Tak cuma itu, kemenangan Prabowo Gibran juga semakin terlihat setelah KPU mengungkapkan hasil real count yang menyatakan Prabowo Gibran unggul dengan perolehan 58% Gendasi begitu, Sandiaga mengaku, belum ada pertemuan atau pembicaraan tertentu Bagaimana B3 tolak hak angkat? Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan B3 menilai hak angkat kecurangan pemilu tidak perlu Merespon desakan Ganjar Pranowo yang ingin menggulirkan hak angkat dalam dugaan kecurangan pemilu 2024 Majelis Kehormatan B3 justru menilai hal itu menjadi pemicu perpecahan Hal itu disampaikan Ketua Majelis Kehormatan DPP B3 Sarkasih Nur yang mengaku mengkhawatirkan hak angkat justru memicu perpecahan Di sisi lain, bola panas hak angkat penyelidikan kecurangan pemilu Kini kembali dilempar ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bola panas itu dilempar oleh tiga partai kualisi perubahan yang menyebut siap mendukung Tapi tak siap menjadi inisiator untuk menggulirkan hak angkat Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim yang menyebut kualisi perubahan akan bergerak jika PDIB menjadi inisiator penggerak hak angkat Alasannya, Ganjar Panawo sebagai calon presiden nomor 3 yang juga kader PDIB yang melimpar wacana hak angkat Nasdem siap bersekutu dengan siapapun di republik ini yang punya intikat baik untuk menegakkan kebenaran dan keadaan bangsa Indonesia Maka Nasdem PKB diprediksi bergabung dengan Prabowo Gibran, PDIB dan PKS menjadi oposisi Di sisi lain, pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga Memprediksi PDIB dan Partai Kadirian Sejahtera PKS Akan menjadi partai oposisi pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Pemiraka PDIB dan PKS berpeluang besar menjadi partai oposisi Dua partai ini sudah biasa menjadi partai oposisi Jamiluddin mendilaskan PDIB dan PKS merupakan partai ideologis yang tidak mudah goyah karena iming-iming jabatan Dia menilai politik pragmatisme jauh dari dua partai tersebut Namun Jamiluddin memandang PDIB dan PKS akan sulit bersatu sebagai oposisi Seperti dua partai ini punya ideologis yang berbeda untuk diperjuangkan Keduanya memang ibarat minyak dan air Dua partai Nasdem dan PKB berpeluang masuk pemerintah sebab dua partai ini cenderung pragmatis Mereka akan ikut kemana saja selama itu menguntungkan Sementara itu Nasdem dan PKB sebagai partai yang mencari pihak mana yang menguntungkan mereka Dua partai ini Nasdem dan PKB berpeluang masuk pemerintah Sebab dua partai ini cenderung pragmatis Mereka akan ikut kemana saja selama itu menguntungkan Bagaimana pendapatan dia? Demikian kura-kura Takar lambis sumel Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton